selamat menikmati suaranya langsung ya langsung beda intonasinya langsung ya sama aja ketemu lagi di cerita wanita tentunya ada saya Tika Darmawan dan Cutra Isa kayak biasa kita mau ngobrolin tentang para wanita dengan segala huru-hara kehidupan ini gitu loh cuwi-ciwi dari banyaknya huru-hara kayaknya semuanya itu memang diciptakan khusus untuk wanita wanita yang paling mengerti jadi kita tuh ya kalau sebagai perempuan-perempuan yang pasti punya lebih banyak hal-hal yang mungkin lebih spesifik untuk diceritakan satu aja yang dibahas itu sepanjang panjang banget itulah wanita sebenarnya durasi itu matter buat kita kalau sebentar itu gak cukup nah sebenarnya ngomongin soal kegiatan perempuan-perempuan yang butuh durasi yang panjang bener banget oh durasi gak tuh ya tambah lagi dong tapi itu sebenarnya gak lepas dari satu kegiatan yang kayaknya identik sama ibu-ibu identik banget ini kayaknya kayaknya gak cuma ibu-ibu Siti Kak tapi kayak anak-anak SD gak SD sih tapi ini kegiatan yang kayaknya emang lagi hype booming banget mungkin sekarang kayaknya gak cuma sekarang aja sih tapi udah dari dulu juga udah pada hype ya tapi sekarang kan udah pake-pake ala-ala kita lagi ngomongin tentang Arisan tuh Arisan kan ada gabung gak berapa setoran berapa setorannya tapi apa ya kalau ngomongin soal Arisan ini sendiri kenapa sekarang booming seolah-olah baru ada sekarang gitu ya sebenarnya dari dulu juga ada tapi biasanya Arisan itu ditujukan untuk ibu-ibu mama-mamanya kita nih ibu-ibu terus juga misalnya istri-istri dari suami-suami yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan jadi kayak dharma wanitanya gitu ya nah kalau sekarang konsep Arisan itu sendiri kan udah beda gitu kayaknya udah beda nah dan juga kenapa seratus lebih hype karena itu udah lebih terekspos dengan sosial media gitu Tika jadi kayak apa-apa sekarang kan ngepost apa-apa posting terus yang paling uniknya itu sekarang ini tuh udah ada dress code yang digunakan kalau mau pergi Arisan nah itu contoh kita pake warna pucisia ya oh ya tiba-tiba kakinya udah naik sebelah Arisan ini kita ngomong Arisan ya ngomong Arisan udah gak bisa dikontrol lagi ya bener kayak kamu bilang tadi yang bikin beda itu sekarang karena udah ada dress code itu tadi ya yang bukan hanya dress code tapi tapi kostum ada juga loh jadi kayak jadi siapa nih hari ini jadi siapa gitu ya jadi profesi apa itu ada juga nah itu yang membedakan mungkin Arisan dulu dan sekarang gitu dan ini kita bisa lihat apa ya kayak fenomena ya kita bilangnya fenomena ya banyak banget banyak banget tapi kalau mungkin ya aku gak ngerti sih Arisan sama dengan kayak julo-julo apa sih yang orang-orang dulu tuh pernah kalau dulu kan main julo-julo pernah pada ingat gak sih pada ciwi-ciwi mungkin bahasa dari julo-julo itu kali ya iya yang ngebedain mungkin kalau julo-julo itu gak harus ketemu gak harus ngumpul kayaknya aku gak tau aku gak main sih mungkin gak tau juga ya kalau Arisan itu kan harus kita punya satu hari yang kita ngumpul semua udah di set mungkin ada juga yang tipenya dress code kayak kamu bilang tadi gitu terus itu yang mungkin membedakan julo-julo sama Arisan tapi kayaknya Tika lebih ngerti karena dia lebih berpengalaman di Arisan ya karena sempet bikin Arisan bodong agak serem ya tapi emang aku tuh sering ya beberapa kali lagi nongkrong di cafe-cafe dan ketemu dengan geng para ibu-ibu muda Mahmud Muda Mahmud Abas Mahmud Muda anak baru satu Ah Mahmud Abas Abadu anak baru dua Abadi anak baru tiga ya udah udah nah jadi kan pada apa ya pada kompak dengan kalau misalnya gak sama baju sama warna jel-jel-jel-bap kalau gak sama warna jel-jel-bap sama warna apa ya mungkin baju balik lagi ya baju sama jel-bap biasanya yang itu yang sering kita jumpai sekarang di cafe-cafe kalau kita lihatnya mungkin di Banda Aceh tapi kan di luar juga banyak yang kayak gitu nah mungkin baru aja hype di Banda Aceh jadi kita menjumpai itu juga ada di Banda Aceh di coffee shop-coffee shop yang ada gitu karena kan sekarang coffee shop di Banda Aceh juga udah menjamur banget jadi menjadi tempat Mahmud Abas ini Arisan gitu ya Abas Abaduddin Abadi ini untuk melakukan kegiatan Arisan-Arisan ini iya benar benar dan sebenarnya kalau apa ya Arisan ini tuh ada pro dan kontranya juga kenapa kontra dan kenapa dia harus kalau pro mungkin oke karena dia mungkin bisa untuk tetap menjaga silaturahami atau keep in touch sekalian nabung sekalian nabung kan kalau pronya flownya kayak gitu ya tapi kan kalau kontranya ini ini ada beberapa pendapat yang bilang ini cimiu ya ini cimiu ya ini cimiu ya ini balik lagi cimiu cimiu ya cu jangan dihujat jangan dihujat ya kita ya gitu cimiu ini beberapa apa ya artikel yang kita jumpain atau juga konten-konten di Instagram gitu yang bilang kalau Arisan ini termasuk sesuatu yang haram nah gitu ada ada kontranya kenapa dia haram kamu ada baca karena katanya nih misalnya nih baru berjalan satu dua bulan sedangkan kita Arisan selama dua belas bulan gitu kan jadi kita dapetnya di bulan kedua otomatis kita kan sudah menikmati uang itu kan yang sebenarnya itu kan uang kita belum terkumpul segitu dari teman-teman dari teman-teman yang lain jadi kayak ngutang ya jadi kayak ngutang kesannya kayak ngutang jadi sebenarnya itu yang membuat dia dikatakan ini bisa aja haram gitu bisa saja bisa saja tapi itu cingmiu ya netizen jangan tapi kalian boleh dong kasih pendapat kalian ataupun juga komentar kalian terkait dari kegiatan Arisan ini apalagi yang lagi emang lagi hype di ya mungkin akursi sih gak cuma di daerah kita aja tapi banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia ini gitu ya setuju tentang Arisan-Arisan ini kan juga lagi pada heboh ya para artis-artis influencer owner-owner skincare benar banget yang apa Arisan ala-ala Sultan gitu kan ada juga Arisan-Arisan yang menghadirkan Ustadz di dalamnya iya benar jadi Arisan tapi baunya tuh kayak kajian gitu ada juga tapi sebenarnya Arisan gitu nah jadi kita bingung sebenarnya mengklasifikasikan Arisan ini seperti apa gitu ini kajian kah atau memang Arisan gitu walaupun memang tetap ada kumpul uang di dalamnya mungkin ya sekitar berapa gitu ada kumpul uang gitu atau tukar jual gitu ya katanya dan menariknya lagi nih Arisan-Arisan yang ada sekarang itu fenomenanya itu gak cuma kumpulan ibu-ibu atau kumpulan cewek-cewek yang pengen ngumpul jadi kan apa ya alasan awalnya itu bikin Arisan biasanya kita ngumpul yuk udah lama nih udah lama biar-biar apa biar tetap terjaga selatu orang boleh 50 ribu aja boleh 50 ribu aja setiap bulan gak masalah makan bayar sendiri yang penting nongkrong itu niat awalnya Nawa itu pertamanya Nawa itunya kan itu gitu terus untuk apa ya bisa tetap ya itu tadi kayak kamu bilang terus makin kesini ternyata gak cuma kumpulan ibu-ibu atau cewek-cewek aja tapi kayak satu brand-brand apa ya brand-brand baju misalnya produk apapun itu baju misalnya jelebab yang punya brand-brand tertentu juga mengadakan Arisan gitu oh gitu ya dan itu gunanya apa gitu setiap Arisan dress code-nya adalah pakaiannya itu harus dari brand si merek ini gitu jujur ya kalau terkait Arisan memang aku kurang begitu banyak tau karena aku tidak pernah into ke momen itu tapi tapi kayaknya aku juga baru tau nih Siti soal apa namanya brand itu bahkan di-sponsorin nih ya gak di-sponsorin justru kita emang dikasih gitu yang ikut itu misalnya nih oke dia udah punya iya atau harus beli dong sebenarnya strategi marketingnya gak sih strategi marketing dari si brand yang satu ini akhirnya barangnya bisa tetap laku karena apa Arisan ini kan harus tetap berjalan setiap bulan dan baju yang dipakai gak boleh itu-itu aja dong tapi kok misalnya dia gak mau pake brand itu gimana dong gak bisa karena salah satu syarat dari Arisan ini adalah pake brand si ini jadi agak lebih ribet ya kenapa sih kamu gak tau itu kan lagi hits juga di bandai Acer gak tau lagi lu tidak se-girl hall itu dengan tim Arisan lu gitu ya rumanya ya iya ada ada tuh jadi gak cuman kumpulan cewek-cewek yang pake dress code dengan warna yang sama tapi ada juga dress code-nya itu brand yang sama ada ada malah yang satu brand tuh bikin Arisan setiap datang pesertanya tuh pake series yang sama wah gila gak jadi kayak satu yayasan gitu ya rasanya kasih dan tapi ini kan balik kepada kesepakatan ya benar-benar dan juga mungkin itu menjadi keserangan buat ciwi-ciwi yang Arisan dengan menggunakan dress code ataupun juga dengan brand favorit kalian benar-benar gak ada yang salah dengan itu semua tapi kita disini membahas fenomenanya nih gitu ya jadi makunik banget iya jadi ada yang kayak gini jadi kita tuh enggak sedikit kita jumpai di coffee shop-coffee shop yang ada di band Aceh khususnya karena kita disini menemukan ya kumpulan cewek-cewek gitu ya yang pake dress code dengan warna yang sama atau dengan brand yang sama atau ya gitu mungkin iya sih kayaknya aku udah mulai engeh nih yang kayaknya ada sih brand-brand yang kayaknya kalau kumpul itu tuh mereka tuh kayak di satu brand itu yang sama dengan brand yang sama mungkin dengan warna yang sama gitu kan tinggal gak bertukar aja ini yang mana nih yang mana yang mana nih orangnya ini ini siapa gitu ya jangan sampe suami salah panggil ya takut banget aduh ini buat cewek-cewek ini kalian udah berapa kali sih sepengalaman apa sih kalian dalam mengikuti arisan kalau arisan sih belum ada pengalaman ya untuk arisan kamu bener-bener gak ngikut arisan apapun enggak aku gak ikut alasannya kenapa karena kan sebenarnya arisan ini kalau kita mau pikir positifnya ini kan sekali nabung ya sekali nabung ya kan dipaksa nabung nih gitu kamu kenapa karena jujur aku kalau lebih susah membagi waktu karena aku kemarin sempet padat banget ya kerjaan jadi aku kayak susah menemukan waktu untuk bisa ngumpul arisan kayak gitu karena misalnya lagi ada waktu kosong aku lebih prefer buat keluarga itu emang di aku banget sih sampai sekarang jadi karena memang dulu itu aku full kerja jadi ketika udah ada momen-momen kosong kayak gitu aku lebih memilih untuk bersama keluarga kalau pun aku harus nongkrong biasanya yaudah kita kayak nongkrong santai aja cuy gitu enggak dengan embel-embel arisan ya enggak ada jadi aku makanya untuk arisan ini memang kita lebih bertanya kepada Tika dari mahu dia bukan karena saya tapi kalau Tika pernah gak sih pernah ya enggak bukan pernah jadi tuh kayak kayak Tika bilang tadi salah satu alasannya karena tadinya tuh kita memang udah gak pernah ketemu teman-teman SMA gitu gak pernah ketemu akhirnya supaya kita bisa ketemu tiap bulan nih alasannya untuk ngumpul apa nih gitu ya kita tuh pengennya sebenarnya kajian gitu untuk bikin kajian gitu nanti kita tinggal apa sih kayak repi-repi lah ya untuk bayar usahnya misalnya gitu-gitu tapi makin kesini mereka mikir kalau kayak gitu nanti yang lain tuh gak ada rasa tanggung jawab untuk datang gitu gak sih tahu gak ngerti gak sih kayak gak maksain datang gitu supaya bisa ketemu karena ah males ah hari ini tapi kalau judulnya arisan gitu mereka pasti ada rasa oh ya aku akan harus bayar nih hari ini oh ya kan mana tau kena nih hari ini gitu jadi jadi kayak biar lebih mengikat aja ya iya balik lagi niatnya ya balik lagi niatnya memang kalau arisan ingin untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan ada juga ya ada yang arisannya mungkin sebulan 20 juta atau 20 miliar ada mungkin kok sultan ada ya gak tahu ya kita gak sampai di kelas itu kayaknya jadi gak tahu kita di 50 ribu aja ya ada karena alasan itulah tika ikut tuh satu ya istilahnya arisan sama teman-teman SMA gitu dan cuman itu yang apa ya yang bikin supaya kita tuh ngumpul setiap bulannya jadi biar lebih tetap terjaga silaturahami jadi emang setiap hal-hal yang dilakukan itu pasti kan ada ada hal positif iya benar ataupun juga makna dibalik hal itu dilaksanakan tujuannya apa iya benar jadi makanya tika bilang tadi ada pro dan kontra balik lagi seperti apa niat kita gitu niat kita awalnya bikin arisan ini gitu nah jadi ada juga mungkin teman-teman yang cucu di rumah tuh yang bikin arisan memang pure dan juga murni untuk bisa ketemu aja gitu yang penting ngumpul aja gak mempermasalahkan berapa iuran yang harus dikeluarkan untuk arisan ini sendiri gitu jadi gak masalah sih sebenarnya apapun itu alasannya pasti punya apa ya sisi positifnya gitu yang kontra juga ada gitu ya dengan alasannya masing-masing juga gitu nah tapi kalau dari tika sendiri ngeliatnya apa sih tadi kan sisi negatif sisi negatif sisi positif dari si arisan ini ada gak menurut tika ini hal yang menjadi hal negatif dari arisan itu apa kalau negatifnya mungkin gini ya kalau ini sudah terlalu memberatkan jadi setiap ketemu tuh kayak ada tuntutan nah itu mungkin kalau buat aku sih gitu iya kalau aku liat dari kacamata aku yang mana coba yang ini jadi mungkin kan gak semua orang punya di level ekonomi yang sama tapi kan mungkin kayak yang aku bilang tadi mungkin kita mulai Arisan nih dengan iuran mungkin iuran dengan iuran yang 50 ribu aja sekali kita ketemu tapi ternyata nongkrongnya harus pakai brand ini misalnya terus di cafe yang ini cafe nongkrong minum berapa memang iuran cuma 50 ribu tapi untuk makan minumnya tuh udah mau 300 ribuan jadi bener gitu kan jadi enggak banyak banget sih mungkin makannya memang bar-bar jadi kayak niatnya mau nabu malah jadi boros malah konsumtif ujung-ujungnya jadi apa ya kita bilangnya malah kebalikan gitu ya yang aku bilang tadinya niat Arisan ini selain memang ngumpul dan juga nabung malah akhirnya makin menjadi lebih boros gitu ya jadi jadi pasalnya yang Arisan 50 ribu itu dia harus nongkrong seperti apa mungkin bisa ya tapi itu minimer kelapa kayak mungkin mungkin back on apa ya kembali kepada si geng-geng Arisan ini memang sebenarnya niatnya bukan Arisan emang untuk nongkrong aja cuman mereka mampu juga jadi ya kita mampu kita mampu mau berapapun makannya mau berapapun ingurannya kita bisa so what ya sih gak masalah itu gak salah BTW silahkan kakak silahkan kakak karena keputusan ada di tangan anda kita gak masalah sama sekali iya bener banget karena emang yang apa ya yang menjadi kesenangan dari masing-masing pribadi aja iya bahkan memang Arisan ini sendiri saking menariknya itu pernah dijadikan film tau gak kita mau oh iya ada ada Arisan dan itu Arisan yang ini beda lagi Arisan yang hadiahnya itu berondong oh ngerti banget ya ini beda lagi Arisannya jadi inilah yang lebih barbar kalau ini kan lebih pada kumpul-kumpul tukar jual kumpul-kebal kumpul-kebal bukan-bukan beda jadi kayak lebih ke momen ketemu sama temen-temen lama mungkin gitu kali ya cuman kayaknya lucu juga sih kalau aku lucu juga kalau Arisan hadiahnya berondong ngeri gak boleh kalau nonton tapi kalau kalau misalnya Arisan-Arisan kayak gitu kan yang bikin seru dan lucu nih kalau misalnya kayak tadi mungkin kita pakenya nih warnanya tuh pink semua mungkin sebagian orang ada yang lucu ya sebenarnya buat lucu-lucuan dan supaya bagus dipotong gak sih iya balik kepada foto sebenarnya dan posting sosmed oh iya benar-benar benar jadi memang bukan untuk apa ya bukan untuk dipamerin juga ke orang-orang yang ada di coffee shop bukan jadi nanti foto posting di instagram nah itu yang sebenarnya dikejar banget nih untuk dress code dan lain-lain iya iya karena memang sekarang kan apapun kita lebih sering untuk posting di sosial media terus apa ya untuk memberi token kepada kalayak ramai kalayak ramai dewasa kini kita sering melihat tuh yang kayak begitu ya kan iya benar tapi menariknya adalah arisan ini walaupun banyak pro dan kontranya tapi tetap hidup ya dari jaman ibu-ibu dulu iya bener-bener dulu kan kayaknya waktu kita kecil arisan ini kan cuma milik ibu-ibu kita ya mama-mama gitu terus juga darmah wanita kayak saya bilang tadi nah kalau sekarang kan ternyata gak cuman Mahmud Abbas aja Mahmud Abbas gak cuman Mahmud Abbas aja yang bisa mengadakan arisan gitu tapi kayak anak-anak kuliah sekarang kan juga mereka punya satu alasan untuk bisa ngumpul yaitu arisan gitu walaupun mungkin yang membahas skripsi skripsi ya kalau dulu ngumpul skripsi kita bilangnya kalau sekarang ngumpul arisan walaupun yang dibahas skripsi itu tadi gitu ya tapi seru ya kalau skripsi yang dibahas di arisan atau tahu gak sih itu pacarnya sekarang siapa gitu ya tapi kepada momen gibahun ya gibahun ya enggak gak boleh tapi sebenarnya kalau kamu sendiri melihat arisan ini banyak faedahnya atau unfaedahnya kalau aku sih tergantung perilaku kita dalam menjalankan arisan itu gitu kalau memang niatnya adalah untuk menjaga silaturahmi kemudian juga sudah disetkan budget yang cukup untuk ini ya oke dan mungkin ketika momen di arisan itu asalkan tidak memberatkan dia aku rasa itu bakalan dapat faedahnya apa itu mungkin tetap menjaga silaturahmi karena kan hablu minallah hablu minanas gitu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah pilih Raisa waduh ya tapi pilih Raisa sebagai duta arisan yang gak pernah ikut arisan 2023 2023 2020 berapa? 5 5 cepat banget 5 tahun gak boleh lama-lama iya ya terlalu di atas awan iya di atas awan beda lagi itu nah tapi memang ternyata fenomena-fenomena arisan ini seperti yang kita bilang kalau dulu kita melihatnya orang tua kita terus darma wanita terus di kota-kota besar gitu ya nah sekarang kan udah nyampe di apa ya di daerah kita gitu di Banda Aceh yang dulu mungkin arisan itu sesuatu yang gak familiar gitu ya dan ada juga fenomena arisan itu yang apa ya bisa dibilang gak cuman nabung uang atau bayar iuran tapi itu arisan untuk ini loh kayak ngumpulin peralatan rumah tangga ada juga oh iya iya ada panci-panci masuk iya benar-benar jadi coper masuk masuk semua jadi disitu tuh bisa jadi target market dari si penjual ini juga iya benar-benar jadi yang temen-temennya yang punya bisnis entah itu jualan baju entah itu jual-jual peralatan rumah tangga atau apapun itu bisa jualan disitu itu satu kedua bisa juga itu tuh iuran yang kita bayarkan itu sama dengan nanti ditukarkan dengan alat peralatan rumah tangga gitu ada juga jadi maksudnya jual-beli dengan cara yang lebih ribet iya lebih ribet supaya tetap bisa beli tapi tetap bisa nongkrol jual-beli yang menyenangkan iya bisa aja balik lagi balik lagi penerimaannya di masing-masing takut banget loh aku menetisit aku takut banget loh aku hati-hati banget tapi memang kan kesininya ini udah jadi lifestyle gitu gak sih iya gaya hidup ya jadi kayak kamu itu yang minoritas menjadi orang yang minoritas tapi gak ikut gak ikut Arisan karena hari ini di dewasa ini di dewasa kini ya di dewasa kini itu sudah menjadi lifestyle jadi mungkin yang gak ikut Arisan kayak kok bisa ya dia gak ikut Arisan kok aneh dia kayaknya gak punya temen ada apa dengan diri kayaknya dia gak punya temen kayaknya dia hanya sendiri seonggok manusia yang tidak mengenal itu apa itu lah gitu ya tapi gak balik lagi itu pilihan masing-masing orang gitu walaupun mungkin saat ini udah jadi lifestyle iya bener-bener atau ada juga mungkin kalau di kota-kota besar kota-kota besar khususnya Arisan ini udah mulai melenceng ya jadi aneh-aneh gitu ya untuk komunitas-komunitas tertentu Arisan ini dijadikan sesuatu yang apa ya jadi haram gitu ya karena Arisan Brondong itu tadi itu kan di kota besar khususnya di kota besar gitu ya jadi memang kalau di sini gak ada sih setau Tika sih gak ada ya gak ada ya jangan dong jangan kalau ada boleh komen di bawah dong ngaku yuk ikut Kak registrasi di sini registrasi di bawah sini gak dong tapi yang paling penting adalah gimana setiap momen itu adalah kalian bisa menjadikan itu hal-hal yang positif gitu kan kalau misalnya dirasa udah banyak mudaratnya mundur teratur kalau memang dirasa banyak manfaatnya iya maju lagi gitu kan nah kalau misalnya ada di momen gini kamu sekarang kamu pernah kan ikut sekarang masih ikut enggak enggak dengan kegiatan enggak salah lagi enggak salah ikut berarti ya masih masih berjalan karena kan masih berapa bulan lagi jadi gak cocok pertanyaannya oh enggak apa pertanya aja aku tuh mau tanya saya bunglon bisa dimana aja jadi kalau misalnya ada di case dengan kegiatan yang sekarang udah banyak nih terus ada temen yang ngajak arisan dengan bentuk ntar kita setiap arisan pake dress code kamu yang tipe pake dress code enggak sih enggak enggak kalau ada tawaran yang gitu tuh yang ngasih harus pake dress code ini brandnya ini kamu gimana itu memang udah udah dari awal banget karena aku awalnya tuh menjadi orang yang sangat menolak arisan yang model kayak gitu jadi kalau mungkin ada yang ngajak ya udah pasti kayaknya enggak gitu enggak dulu untuk yang tipenya kayak gitu yang tipe arisannya kayak gitu tapi kalau yang sekedar kayak yang Tika bilang di awal yang kayak sekarang ngumpul sama anak SMA gitu temen-temen SMA yang memang khusus gitu itu memang untuk menjalin silaturahmi ini supaya enggak putus tanpa ada dress code dress code-an ya mau hayu gitu terus juga apa sih kayak iurannya enggak memberatkan intinya yang tidak memberatkan lah karena kan ini judul awalnya lucu-lucuan untuk senang-teman aja iya lucu-lucuan untuk having fun enggak menjadi kok tiba-tiba jangan gara-gara iuran arisan ini jajan anak jadi kepotong bulanan jadi cuma makan telur mata empe iya enggak gitu enggak gitu karena memang kalau kita mau lihat lagi nih saya kebelakang lagi gitu ya beberapa arisan-arisan yang sempat viral itu di media sosial itu arisan yang jumlahnya 1 miliar iya itu ada dan itu sempat viral juga ada sih sultan itu sultan ya owner skincare enggak sih kalau itu kayaknya udah biasa aja kan lagi pada happening juga nih ya owner skincare buat arisan kayaknya wah nah itu balik lagi banyak yang mengartikan arisan-arisan seperti ini kayak 1 miliar gitu ya terus jadi viral itu kan tujuannya memang apa ya memperlihatkan kemewahan hedonisme gitu-gitu jadi mungkin banyak yang jadi kontra ke arisan karena hal-hal yang seperti ini gitu tapi balik lagi kalau kita mau ngeliat yang mengadikan arisan ini kan memang sultan ya BTW ya yang memang mereka mampu banget gitu ya beda nih kita cuma remah-remah remah-remah jadi memang beda ya tapi kan yaudah tinggal kita menyesuaikan dengan budget yang kita punya kalau memang dirasa itu memberatkan ya berarti enggak usah di situ kalau kita sih berpendapat kayak gitu jadi tidak mengajak atau menyuruh kamu ikut berpartisipasi karena disini jelas ada Raisa yang tidak berpartisipasi dalam arisan apapun kita dua kumulnya berbeda sebenarnya ya tapi tidak juga melarang kamu yang ingin ikut arisan asalkan ya sendirinya tuh tidak merasa berat berat gitu tidak memberatkan lah benar-benar banget jadi silaturahminya dapet terus juga nabungnya ya ada lah ya ada gitu ya bisa gitu penting adalah kalian itu bisa menikmati momen yang kalian pilih gitu kalau udah memilih arisan dengan teman-teman semuanya ya dinikmatin aja jangan malah dijadikan itu sebagai beban tambahan karena beban hidup ini udah banyak cuy banyak banget jangan makin ditambah nih aduh Arisan nih besok pake baju apa ya biar orang tau aku juga ngikutin tren banget gitu gak bisa gitu sebenarnya gak bisa gitu tapi kalau kamu mau ikut pusing dengan itu silahkan jadi ya semua ada kelasnya masing-masing semua ada tempatnya masing-masing ada segmennya masing-masing juga kalian pilih kalian itu nyaman dimana kita gak mengajak harus ini harus itu ya enggak dan tidak melarang juga tidak melarang juga tapi itu kepada kalian yang memang mungkin senangnya gimana tinggal menyesuaikan aja sih sebenarnya tapi kamu pernah tau gak atau pernah ya pernah dengar gitu arisan yang memang nanti apa sih kayak tau gak sih kayak ada get get 5 juta misalnya gitu jadi itu arisan yang gak harus ketemu gak harus kenal tapi kita bisa ikut arisan itu dari satu orang aja gitu yang sebagai kunciannya gitu nah itu juga ada tuh jadi fenomena arisan ini yang kayak gini tiba-tiba kemarin sempat mencuat dan sempat viral juga kejadian-kejadian yang arisan bodong itu tadi oh arisan bodong bodong bukan berondong kalau ini ya jadi bodong beda sama yang berondong jadi tolong digarisbawahi nah ini banyak juga yang melaporkan sebagai korban gitu jadi misalnya gini nih Tika sebagai kunciannya nih yang pegang arisan ini nanti yang ikut itu ya bisa siapa aja yang Raisa ke satu terus yang kedua nanti di slot kedua siapa yang Raisa gak kenal jadi sesama anggota arisan ini gak saling kenal gitu jadi nanti siapa yang dapat aku yang akan mentransfer uangnya gitu nah ternyata ada kejadian yang memang itu tuh kayak penipuan lah gitu ya jadi uangnya udah udah ditransfer terus begitu kena jatahnya kena tuh uangnya gak ditransfer ternyata memang bodong jadi memang harus hati-hati ya dengan semakin banyaknya fenomena dari arisan ini justru malah menjadi peluang untuk oknum-oknum ya mencari kesempatan kesempatan karena balik lagi orang pengen cara instan gitu ya pengen dapet sekian dengan waktu yang lumayan cepat jadi gini mungkin kalau arisan sekian juta sebulan gitu itu tuh nominalnya gede loh jadi mereka gak saling kenal tapi mereka percaya mentransfer uang sebesar itu untuk arisan itu salah satu mungkin yang bikin aku takut sih gitu-gitu juga sih kalau ada yang kayak gitu ya maksudnya dan anehnya mereka percaya gitu percaya dan berani mentransfer senilai uang kayak 5 juta sebulan misalnya berarti kalau ada 10 orang mereka bisa dapat 50 juta misalnya gitu ya nah itu tuh mereka percaya gitu karena sekali bisa dapat 2 kali dapat gitu nanti yang ketiga kali tiba-tiba udah gak dapat lagi gak dapat lagi gak dapat lagi dan beramai-ramai akhirnya melaporkan kalau mereka sebagai korban gitu kalau udah kayak gini mau ditindak gimana coba karena kan kamu mentransfer dengan seseorang penuh gitu kan dengan kepercayaan yang kamu punya benar-benar jadi jadinya ya harus bertanggung jawab atas pilihan sendiri itu sempat tuh sempat-sempat sempat heboh juga karena kamu tidak ada di dunia itu ya jadi mungkin agak skip tidak masuk ke dunia itu jadi kayak kalau tika tuh sempat karena heboh di media sosial sih sebenarnya makanya kita jadi tahu gitu dan akhirnya dari situ baru deh kayaknya masyarakat tuh mulai pilih-pilih kira-kira nih trusted gak ya karena banyak juga artis-artis yang endorse arisan-arisan ini oh iya iya gitu termasuk yang udah pernah dilaporin iya kalau gak salah tika jadi ada beberapa artis-artis di ibu kota bahkan ada juga misalnya selebgram gitu yang meng-endorse si arisan-arisan ini gitu jadi kayak yang mau ikut arisan dapat sekian hubungin ini gitu itu tuh jadi apa sih iklatnya mereka gitu promosinya mereka di instastory-nya mereka gitu jadi karena kita followersnya dari si selebgram ini oh berarti trusted nih karena si selebgram ini si selebgram ini rekomendasiin ini berarti kan trusted nih gitu ternyata ya si selebgram ini kan tugasnya hanya memposting gitu tanpa mungkin mencari tahu ini benar-benar trusted atau enggak nah disitu banyak korbannya gitu jadi kita memang balik lagi harus hati-hati banget harus milih banget kalau bisa sih memang sama yang kenal-kenal aja gitu atau ya yang ketemu sekalian gitu yang ketemu yang memang ya jelas nih manusianya ini jadi memang udah harus orang-orang yang kita kenal yang kita percaya juga ya untuk bisa ikut arisan apalagi dengan jumlah nominal yang enggak sedikit gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di yang akan datang jadi bijak-bijak lah dalam berarisan itu dia benar itu dia ya itu kalau kata Mario Teguh itu jadi memang arisan ini kembali kepada orang-orang yang bersepakat untuk kegiatan ini jadi balik lagi ya orang-orangnya gitu yang memang setuju untuk melakukan arisan terus mau diarahkan kegiatan ini menjadi arisan ini menjadi kegiatan yang positif atau pilih negatifnya gitu jadi itu semua kita kembalikan lagi dikembalikan lagi ke orang-orangnya gitu banyak-banyak alasan yang bisa digunakan untuk menghalalkan arisan ini banyak juga orang yang mungkin kontra dengan arisan ini jadi pilihan itu ada di kalian masing-masing masing-masing lah kalian mau pilih yang mana atau kamu termasuk yang nah kamu termasuk kubu yang mana nih ya cuci yang nonton kita kamu termasuk kubu yang mana kubu Raisa atau kubu Tika atau kubu lain yang memang arisan dengan dress code iya yang tidak ikut arisan yang ikut arisan gak pake dress code atau yang ikut arisan pake dress code atau pernah ikut arisan bodongan atau yang mana iya iya menetau kamu korban ya boleh banget komen juga jadi boleh dikasih tau ke kita pengalaman-pengalaman arisan kalian yang sudah kalian lalui yang sudah kalian jalani langsung aja di komen disini boleh banget ya kita bakal membahas banyak lagi nanti tentang kedramaan perempuan dunia perempuan ini perempuanan ini ya bener banget tapi di episode-episode lainnya tentunya jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe share juga youtubenya di TVRI Aceh Official ya di Cerita Wanita tentunya kalau gitu kita berdua pamit sampai jumpa bye 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 ok ok stop Terima kasih. Terima kasih.